Intro Halo anak-anak, berjumpa kembali masih bersama saya, Pak SK Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Kalian tetap semangat, selalu ceria dan terhindar dari wapak virus yang sedang melanda dunia Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ke-6 Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat Anak-anak, sebelumnya kamu telah menulis laporan tentang hasil wawancara Ayo presentasikan laporan tersebut dalam kelompok Anak-anak, bagaimana cara mempresentasikan wawancara? Sekarang simaklah tayangan berikut Presentasi wawancara Langkah-langkah untuk menyampaikan hasil wawancara antara lain 1. Menyimak wawancara dengan seksama dari awal hingga akhir 2. Mencatat orang yang melakukan wawancara, baik pewawancara maupun narasumber 3. Mencatat isi pokok pembicaraan A. Siapa yang mewawancarai B. Siapa yang diwawancarai Dan C. Apa isi pembicaraannya 4. Membuat rangkuman isi pokok pewawancara 5. Menyampaikan isi wawancara berdasarkan rangkuman Sebelum menjelaskan hasil wawancara Buatlah rangkuman agar tidak terlalu panjang dan poin-poinnya jelas Jelaskan dengan siapa Anda berwawancara Apa topik pembicaraannya Dan bagaimana hasilnya Untuk menjelaskannya, perhatikan hal-hal berikut 1. Bacalah hasil wawancara atau rangkumannya dengan jelas 2. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar 3. Jangan terlalu terburu-buru dalam menjelaskan agar poin-poin penting tidak terlewati 4. Jangan menambahkan pernyataan terhadap tanggapan narasumber tentang topik yang dibicarakan 5. Bersikaplah objektif saat menjelaskan hal-hal yang dipertanyakan kembali 6. Penjelasan yang diberikan harus runtut agar pemikiran juga menjadi runtut 7. Bila dalam rangkuman tidak terdapat contoh, maka pada penjelasan secara alisan, sajikanlah contoh atau data sederhana Sesuai dengan penjelasan dari narasumber Anak-anak, sebelumnya kamu telah menuliskan pada diagram Frayer tentang mencintai lingkungan Pada diagram tersebut, kamu menuliskan Contoh sikap mencintai lingkungan Bukan contoh sikap mencintai lingkungan Ciri-ciri perilaku yang mencintai lingkungan Kesimpulan Ceritakan diagram Frayer tersebut dalam kelompok Kamu dan teman dalam satu kelompok dapat menanyakan berbagai pertanyaan kepada teman yang bercerita untuk menjawab rasa ingin tahumu Demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak Marilah kita tutup dengan doa Semoga apa yang telah kita belajari bisa bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa jaga kesehatan badan Jaga kebersihan lingkungan Sehingga kita terhindar dari penyakit Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya Dadah